Ini menyangkut masalah yuridiksi, karena ini kapal berbendera dengan warga negara Indonesia yang sebagai ABK-nya dan posisinya ada di luar negeri. Sehingga mau tidak mau TNI harus turun tangan. Bahwa ada tiga tugas intinya dari Presiden. Yang pertama, bebaskan Sandra. Bebaskan seluruh warga negara Indonesia yang ada di kapal itu. Keselamatan warga negara itu nomor satu. Yang kedua, rebut kembali MV Sinar Gudus dan bawa kembali ke perairan Indonesia ataupun melanjutkan perjalanan ke luar negeri sesuai dengan rencana pelayaran mereka. Yang ketiga, bila diperlukan aksi militer, laksanakan pendaratan ke pantai untuk menunjukkan bahwa kita itu punya kedaulatan dan kita tidak bisa diinjak-injak harga diri kita. Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional, salam merah putih. Selamat datang di podcast Puspen TNI. Sobat podcast Puspen TNI, edisi kali ini sangat berbeda sekali. Kalau minggu lalu, kita berada di markas Kopassus TNI AD. Edisi kali ini, saya berada di alam terbuka. Banyak pepohonan yang sangat rindang, sejuk, anginnya sepoi-sepoi. Ini sungguh sangat nyaman. Lokasi saya ini masih berada di tengah kota, di pusat kota Jakarta. Saya berada di Sarang Petarung Pasmar 1 Bumi Marinir, Cilandak. Sobat podcast Puspen TNI dimanapun Anda berada, Kopass Marinir merupakan pasukan yang disegani oleh lawannya. Ini dimiliki oleh TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan melakukan penyerbuan secara amfibi, menggunakan kendaraan lapis baja, infanteri, pesawat udara, serta kendaraan air. Kemampuan yang dimiliki oleh pasukan Marinir ini tentunya untuk mengatasi segala gangguan dan ancaman yang mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu ancamannya adalah gangguan terorisme. Telah hadir bersama saya, Komandan Kops Marinir, Majen TNI Marinir Soehartono. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, meskipun di tengah-tengah COVID-19, saya masih sehat dan pasukan saya juga sehat semuanya. Alhamdulillah, masih bisa melaksanakan tugas-tugas dari Panglima TNI. Selalu semangat ya Bapak? Oh semangat, harus. Kita flashback di tahun 2011. Pada tahun tersebut ada operasi pembebasan Sandra di MV Sinar Kudus. Bisakah kami diceritakan sedikit bagaimana sih Pak kronologis dari operasi yang dilakukan TNI? Baik bahwa pada saat 2011, kebetulan saya baru ditunjuk untuk kembali menjabat menjadi Komandan Denjaka yang kali kedua. Tahun 2011 sampai 2012. Yang pertama, saya menjabat sebagai Komandan Denjaka tahun 2005 sampai 2008. Nah setelah saya melaksanakan penugasan tour of area di jajaran TNI Angkatan Laut, saya kembali lagi. Pagi itu saya setelah terima, malam terima berita pembaca. Langsung malam itu juga saya kumpulkan para perwira saya untuk membuat perencanaan cepat. Besoknya kami sudah dipanggil oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Laut bersama dengan Komandan Kosmariner, karena belinya juga baru dipanggil oleh Panglima TNI dan Presiden. Bahwa harus segera siapkan pasukan untuk berangkat ke Somalia dalam rangka pembebasan MV Sinar Kudus itu. Kemudian Presiden perintahkan kepada Panglima TNI untuk segera menyiapkan satuan tugas. Bahwa ada tiga tugas intinya dari Presiden. Yang pertama, bebaskan Sandra, antinya manusianya, bebaskan seluruh warga negara Indonesia yang ada di kapal itu. Keselamatan warga negara itu nomor satu. Yang kedua, rebut kembali MV Sinar Kudus dan bawa kembali ke perairan Indonesia ataupun melanjutkan perjalanan ke luar negeri sesuai dengan rencana pelayaran mereka. Yang ketiga, bila diperlukan aksi militer, laksanakan pendaratan ke pantai untuk menunjukkan bahwa kita itu punya kedaulatan dan kita tidak bisa diinjak-injak harga diri kita. Sehingga mau tidak mau TNI harus turun tangan. Persiapannya berapa lama izin itu, Bapak? Jadi karena Somalia ini bukan tempat yang dekat, cukup lama bisa sekitar satu minggu. Untuk menyiapkan KRI dalam rangka untuk membawa semua perlengkapan yang kita persiapkan untuk ke daerah operasi. Sekaligus juga kita menyiapkan organisasi tugasnya serta menyiapkan pasukan untuk melatihkan taktik, teknik kira-kira yang paling memungkinkan untuk bisa kita gunakan di sana. Sekaligus juga untuk mengumpulkan data intelijen. Posisi kapal ini ada di mana? Karena memang kapal ini begitu besar, kalau dilihat secara deket, tapi begitu sudah di tengah laut. Kita belum tahu posisi kapal itu ada di mana. Begitu luas laut itu. Kalau teroris atau pembajak ini tahu kita mengirimkan pasukan ke sana, mungkin mereka tidak akan selamat, ABK kita. Sehingga gerakan dari perencanaan sampai dengan persiapan ini betul-betul serah hasia mungkin. Nah setelah diputuskan, akhirnya dikirimkan KRI Yosudarso dan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma mendalui ke sana dengan perlengkapan yang akan kita gunakan sebagai sarana untuk pelaksanaan operasi. Berangkat duluan, kemudian mereka sampai ke pelabuhan di Sri Lanka. Selanjutnya, pada saat mereka KRI ini berangkat, ini pasukan kan masih ada di sini. Kita persiapan-persiapan latihan-latihan dasar, latihan taktik yang akan kita gunakan di sana. Tetapi juga silent sekali. Pada saat itu memang kayaknya pemerintah nggak berbuat apa-apa, padahal kita udah melaksanakan kegiatan ini. Nah media kan juga ngomong, wah ini ngapain aja nih pemerintah, padahal kita udah aksi ini. Nah setelah kira-kira mendekati Sri Lanka, KRI, kita menggunakan pesawat, teknik angkatan udara, di-drop di sana, langsung ambil bandara, langsung kita menuju KRI. Sehingga di sana juga sangat silent, tidak termonitor. Kemudian baru kita ke daerah operasi untuk mencari di mana posisi dari MV Sinar Kudus tadi itu. Berikutnya, setelah kita mendapatkan data-data intelijen, akhirnya kita ke perairan Somalia, itu pun harus mencari karena laut itu begitu luasnya, tidak segampang kita, wah di sana gitu. Karena MV Sinar Kudus juga bergerak. Mereka dibaca oleh pembaca itu, dan digunakan untuk membaca kapal lain. Nah jadi mereka menggunakan taktik itu. Kenapa begitu mereka menggunakan kapal niaga, kapal-kapal niaga yang lain kan tidak curiga. Nah mereka selalu moving nih di laut itu bergerak. Gak taunya itu akan digunakan juga untuk mendekat. Kalau ada sasaran-sasaran kapal niaga dari negara-negara lain yang melintas ke situ. Nah sehingga kita memang harus mencari sedemikian sulitnya di laut yang luas. Nah setelah mendapatkan data intelijen yang cukup akurat, kenapa cukup akurat karena satu, kita memperhitungkan bahan bakar dari MV Sinar Kudus. Kan ada keterbatasan juga. Kira-kira seberapa banyak kemampuan bahan bakar itu untuk operasional di laut apabila mereka digunakan. Nah setelah itu, paling tidak mereka pasti akan kembali ke markasnya. Nah betul, mereka sesuai dengan data intelijen yang kita dapatkan, mereka ke salah satu kemnya mereka di Eldanan. Nah sesuai data intelijen bahwa di Eldanan itu ada perkampungan perompak dengan kekuatan sekitar seribu orang. Seribu? Perkampungan. Seribu orang, Ijit. Itu campuran tentunya, kan ada pasukannya, ada mungkin pendukungnya, semua ada di situ. Dan betul, kalau kita lihat dari foto udara, itu memang itu perkampungan dengan perlengkapan yang lengkap. Ada speed-speed atau perahu-perahu cepat itu, kalau di sana namanya skif, itu kecil-kecil. Dengan perlengkapan galahnya untuk naik ke kapal-kapal yang menjadi mereka sasaran, termasuk persenjataannya, dengan bervariasi tetapi cukup. Kalau untuk menyerang, karena ada senapan mesin, ada macam-macam lengkap. Ada JLM juga, roket launcher itu ada semuanya. Nah setelah kita menuju ke situ, di situ ada delapan kapal yang dibacak di situ, yang di satu kem itu. Dan data intelijen mengatakan bahwa banyak kem-kem lain, dengan kapal-kapal bajakan dari negara-negara lain, yang sudah mungkin ada yang sampai satu tahun, belum bisa dibebaskan. Satu tahun? Ada yang lebih dari satu tahun. Nah betul, begitu kita menuju ke situ, ternyata ini kapal juga bergerak lagi nih. Ke kem yang ada di sebelah utaranya. Itu ada namanya kem L, dari L Danang ke situ. Nah di situlah kita melaksanakan aksi pembebasan itu. Kemudian modus operandi yang ada di sana, sesuai dengan data intelijen yang kita dapatkan dari satuan kawan, kebetulan di situ kita nggak sendiri. Karena apa? Ada task force dari negara lain, dari NATO, ada di situ. mengatakan bahwa salah satu modusnya adalah kalau mereka sudah dibebaskan oleh salah satu negaranya, yang punya negara, kemudian oke, mereka perompak mungkin sudah bebas. Ini bisa jadi diserang lagi oleh perompak yang lain. Karena perompak itu di situ tidak hanya satu kelompok, banyak kelompok-kelompok itu. Nah betul, itu yang terjadi bahwa kapal ini juga menjadi target dari perompak yang lain. Kira-kira itu Pak. Makanya begitu kita melaksanakan penyerangan terhadap kapal itu, sudah selesai, ini masih datang lagi perompak-perompak yang dari pantai. Sehingga kita harus putar haluan kembali mengejar yang dari, menyegat yang dari pantai untuk tidak bisa masuk ke MV Sinar Kudus. Jadi, proses mulai persiapan sampai dengan pelaksanaan itu tidak cepat dan tidak sesederhana yang kita pikirkan, Pak. Yang mana juga stamina dari prajurit itu harus kita jaga betul. Karena di laut, nah disinilah bahwa kita memang dilatih di situ, ya untuk biasa menghadapi ombak yang besar. Ya cuaca yang di laut seperti itu berubah-rubah. Stamina harus kuat. Nah, termasuk bagaimana pada saat kita melaksanakan aksi pengejaran. Kebetulan ombak lagi besar, Pak. Saya turun di laut dengan tiga sireder. Ya, tiga sireder. Saya pimpin sendiri, saya di sireder satu. Kemudian di sireder dua itu ada pass-off saya. Letkol Bramantio sekarang menjadi dan Pusko Pasca. Kemudian sireder tiga itu ada Mayor Samson Sitohang. Sekarang menjadi ADC-nya Presiden itu. Kolonel sudah. Nah, itu di tiga sireder itu kita mengejar ombak besar. Saya di paling depan, kemudian kanan belakang itu Letkol Bramantio. Sireder dua, sireder tiga di sebelah kanan. Jaraknya dekat. Hanya sekitar 25 meter antar sireder yang satu. Tapi enggak kelihatan. Muncul kan apa? Ombak besar kadang muncul begitu, oh pas sama-sama di atas, kelihatan. Pada saat kebawah sama-sama di bawah, enggak kelihatan. Itu salah satu tantangan yang kita hadapi. Sehingga di situlah memang harus dipersiapkan bagaimana pasukan di laut. Mengingat apa? Laut bukan habitat normal kita, Pak. Betul. Bahwa habitat normal kita ya di darat ini. Betul. Ya mungkin di darat jago, kuat. Tapi begitu ke laut, begitu naik sireder atau speedboot, ombak gede sedikit langsung dia mabuk. Tidak semua orang itu. Nah, itu perlu dilatihkan. Untuk itulah kita dipersiapkan untuk itu, untuk melaksanakan tugas-tugas di laut. Tentunya melalui satu proses yang lama. Pembinaan yang secara berkesinambungan. Bertingkat, bertahap, dan berlanjut. Tidak bisa terpotong-potong. Oh, selesai latihan, oke. Selesai, enggak. Tetap harus dilatihkan terus. Pembinaan kesiapannya itu seperti apa? Baik untuk organisasi di jajaran kos marinir pada khususnya dan angkatan laut pada umumnya, bahwa kita punya satuan namanya Detasemen Jala Mangkara atau yang kita kenal dengan Denjaka. Nah, satuan itu memang yang secara mulai dari rekrutmen sudah kita arahkan untuk melaksanakan tugas-tugas penanggulangan terorisme di laut pada khususnya. Meskipun pada kenyataannya juga mendapatkan tugas-tugas perbantuan ketika penanggulangan teror di darat. Contohnya, kasus pusu. Nah, kita juga dilipatkan di situ. Nah, sehingga mulai dari rekrutmen, kemudian pembinaan ada di bawahnya komandan kos marinir, khusus untuk menangani terorisme yang beraspek laut. Seperti yang tadi saya katakan bahwa perlu ada skill lebih untuk di laut, karena laut bukan habitat kita. Demikian juga, selain Denjaka di Angkatan Laut, juga ada masih punya pasukan-pasukan khusus yang juga mereka bisa memperkuat Denjaka dalam hal-hal kegiatan-kegiatan penanggulangan teror. Seperti Inti Amfibi Marinir, mereka juga punya anti-teror, kemampuan penanggulangan anti-teror juga kita bekali. Kemudian dari jajaran Angkatan Lautnya ada Popaska. Nah, dua satuan ini yang biasa membackup Denjaka untuk melaksanakan tugas-tugas itu apabila kita perlukan. Di samping juga Denjaka sumbernya dari dua satuan itu, baik dari Inti Amfibi Marinir ataupun Kopaska Angkatan Laut. Berbicara mengenai penanggulangan terorisme ini. Ini merupakan salah satu tugas pokok TNI, Bapak. Menurut Bapak, apa saja sih potensi ancaman di wilayah laut Indonesia yang dapat mengganggu keutuhan NKRI ini, Bapak? Baik, Mbak Fiki, bahwa seperti kita ketahui bersama bahwa terorisme itu bukan hanya ada di dalam negeri. Bahwa mereka juga mempunyai jaringan internasional. Dan kita ketahui bahwa banyak mereka-mereka yang ikut pelatihan di luar negeri sesuai dengan data intelijen. Mereka sangat mungkin untuk kembali ke Indonesia dengan cara-cara yang ilegal. Maksud saya ilegal begini, bisa saja kalau mereka melalui jalur-jalur resmi, apakah pelabuhan udara, kemudian pelabuhan laut, itu akan terdeteksi. Sehingga bisa mereka menggunakan pelabuhan-pelabuhan laut tapi yang ilegal. Kemudian juga melalui jalur-jalur bergabung dengan imigran-imigran gelap. Nah, ini yang sangat mungkin dan susah untuk kita deteksi. Jalur imigran sama jalur-jalur pelabuhan-pelabuhan yang ilegal, yang tidak terdaftar, mereka bisa masuk lewat mana saja. Itu yang justru menjadi atensi dari pasukan marinir ini. Betul. Dikaitkan dalam penanganan terorisme, tentunya ada payung hukum yang menjadi dasar dan acuan bagi pasukan marinir. Ini apa saja, Pak, payung hukumnya? Kalau bicara payung hukum, bahwa sesungguhnya bahwa kita ini sebagai pasukan anti-teror, itu kan sudah terlibat, sudah dilibatkan dalam hal-hal penugasan seperti itu. Contoh mulai kasus yang Woyla, pembajakan Woyla, itu tahun 1981, yang dilaksanakan oleh rekan-rekan Kopassus, sehingga terbentuknya kan 1981. Nah, di situ kemudian tahun 1982 dibentuk Denjaka. Kenapa? Ya tadi, bahwa oke untuk kasus-kasus di darat sudah terwadah ini. Siapa kira-kira nanti yang melaksanakan aksen atau bisa mendapatkan tugas? Nah, akhirnya terbersih untuk membentuk satuan anti-teror yang aspek laut, yang memang perlu disiapkan secara dini, akhirnya dibentuk Denjaka tadi, Mbak. Nah, bicara soal payung hukum, kalau sesuai dengan undang-undang TNI, undang-undang TNI, undang-undang nomor 34 tahun 2004, di situ sudah tercantum bahwa tugas militer salah satunya adalah operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Dalam operasi militer selain perang, di situ ada penanggulangan teror. Lebih jauh lagi, lebih spesifik lagi untuk angkatan laut misalnya, bahwa negara dalam hali TNI harus bisa menjamin keamanan pelayaran. Kalimatnya kira-kira sebenarnya keamanan pelayaran dan penerbangan dari ancaman pembanjakan. Itu ada di undang-undang TNI nomor 34. Nah, sehingga ke sini, makin ke sini ada lagi undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang penanggulangan tindak pidana terorisme. Di situ juga mewadai TNI sebetulnya, bahwa TNI juga punya tugas untuk melaksanakan penanggulangan teror. Karena secara undang-undang kita sudah mendapatkan amanah dari undang-undang itu. Sudah ada payung hukumnya. Di hukum internasional juga begitu, bahwa ada konvensi-konvensi PBB tentang tindak pidana terorisme. Juga ada hukum laut internasional atau unklos itu juga mewadai di situ. Ya, jadi banyak, kiranya lengkap sebetulnya kalau masalah payung hukum itu baik nasional ataupun internasional. Menurut Bapak, sebagai Komandan Kops Marinir, seberapa penting perancangan Perpres mengenai terorisme ini? Kenapa Perpres? Ini penting karena ini menyangkut masalah bagaimana teknik operasional kita di lapangan yang mengatur itu. Sehingga lebih detail, lebih jelas. Undang-undang sudah mengamanatkan kepada TNI untuk terlibat dalam penanggulangan terorisme. Dalam undang-undang penanggulangan tindak pidana terorisme, ya undang-undang nomor 5 tahun 2018, di situ juga dikatakan dalam pelaksanaannya, ya TNI juga nanti akan diatur oleh Perpres. Memang harus diatur secara detail lagi seperti apa teknis pelaksanaan di lapangan. Nah, ini yang perlu kita pedomani. Dan ini ya penting bagi kita, sangat penting. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan di lapangan itu sudah running. Tidak lagi ada permasalahan-permasalahan dalam hal kodal atau apapun di lapangan. Makanya inilah diperlukan Perpres. Kerjasama apa saja yang telah dilakukan dengan negara-negara sahabat terkait payuh hukum internasional ini? Jadi, yang sudah kita kerjakan selama ini, Pak, kerjasama internasional yang ini hampir setiap tahun kita laksanakan. Salah satunya adalah kerjasama pelatihan dengan salah satu pasukan khususnya Angkatan Laut Amerika misalnya. Jadi, US Navy Shield. Keputulan mereka juga mendapatkan tugas-tugas seperti itu. Kemudian kerjasama dengan kita. Kadang mereka melaksanakan pelatihan di Indonesia, kadang kita di sana. Ini kita laksanakan hampir setiap tahun. Kadang mereka yang datang ke Indonesia atau sebaliknya kita yang ke Amerika. Bahkan saya sendiri pernah ikut pelatihan di US Navy Shield, di unit 1-nya di Guam sana. Kita melaksanakan pelatihan untuk penanggulangan teror. Dan mereka juga berpengalaman karena dalam penanggulangan teror di Timur Tengah yang mendapatkan Osama Bin Laden kan dari US Navy Shield. Artinya apa? Bahwa tentaranya mereka juga dilibatkan. Dalam perkembangannya saat ini ada beberapa kekhawatiran bahwa ketika TNI melaksanakan tugas teorisme itu adanya pelanggaran HAM. Menurut Bapak bagaimana? Jadi, begini Pak. Bahwa TNI saat ini mulai dari lembaga pendidikan sudah diperkenalkan dengan apa itu yang namanya hukum humaniter. Jadi, bukan sekedar bagaimana belajar lari, belajar renang, belajar beguling, belajar menembak. Bukan itu. Tetapi, dasar-dasar hukum juga kita pelajari. Sehingga pada saat disatuan pun, begitu kita melaksanakan latihan-latihan, khususnya penanggung gulangan teror itu kita skenario-kan. Setelah ini teroris ini kita bisa lumpuhkan, bisa kita tangani, mau diapakan? Nah, kita serahkan kepada unsur-unsur polisionil. Tentunya, kalau kita misalnya, kita libatkan itu dalam skenario itu ada pomal. Nah, pomal kita serai, kemudian dia nanti akan berurusan dengan penegak hukum dalam hari ini rekan-rekan dari polisi. Jadi, anggota selalu kita ingatkan, kita bekali dengan hukum-hukum humaniter. Sehingga kita harapkan nggak ada lagi itu namanya melanggar HAM dan sebagainya. Karena sudah kita buat rule of engagement-nya, kita buat SOP-nya, sehingga jelas. Apa yang harus diperbuat oleh prajurit, apa yang tidak boleh diperbuat oleh prajurit. Ijin Bapak, ini dari tadi kita berbincang nih, tapi ada suara tembakan di lapangan tembak yang, nah seperti ini. Ini merupakan salah satu latihan yang harus dijalani oleh pasukan marinir tentunya ya Pak ya. Jadi marinir pada prinsipnya sama dengan pasukan yang lain. Ada kemampuan-kemampuan dasar yang harus dilatihkan. Salah satunya kemampuan menimba. Nah, menimba ini ada tahapannya Mbak. Kalau mungkin menimba di darat seperti ini, bisa dilaksanakan oleh siapa saja. Tapi ketika kita menimba pada posisi di laut, di kapal, bahkan di perahu karet ataupun si radar atau speed ya, perahu perat cepat dalam pengejaran itu, tentu ada sesuatu yang berbeda. Nah, jadi bukan hanya sekedar nembak seperti pada kondisi yang normal. Kita juga dilatihkan untuk menimba pada kondisi yang tantangan umbak tadi yang besar. Di samping kita juga mempunyai ketahanan diri, kita juga punya skill yang lebih. Bahwa kita harus mampu menimba dalam kondisi cuaca yang tidak bagus. Pak, dari tadi kita berbicara tentang terorisme. Di meja ini ada bendera Indonesia merah dan putih. Di samping Bapak ada bendera merah putih, merah putih, merah putih. Jumlahnya merah ada lima, putihnya ada empat. Makna dari bendera ini apa ya Pak? Baik Mbak, ini bukan bendera negara lain. Tapi ini adalah kekasan TNI Angkatan Laut. Bahwa ini merupakan bendera atau ular-ular perang dari Angkatan Laut. Dan ini selalu ada. Contoh misalnya Bapak di KRI itu, pasti ada itu bendera itu. Dikibarkan itu. Itu namanya ular-ular perang. Jadi itu kekasan dari TNI Angkatan Laut. Ini bukan bendera negara lain, bukan. Tapi ini kita. Ini memang ciri khas dari Angkatan Laut seperti itu. Ada merah putih, ada merah putih-merah putih. Yang mana merahnya ada lima, putihnya ada empat. Terima kasih Bapak atas kesediaannya menerima kami di podcast ini. Semoga perbincangan mengenai terorisme ini dapat menambah wawasan tentunya bagi para sobat puspen dimanapun Anda berada. Sekian dari kami. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ini untuk mendukung channel kami. Kami prajurit petarung sejati. Menjadi marinir adalah pilihan. Menjadi marinir adalah kebanggaan. Marinir! Awwa! 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 Yes! Salam Merah Putih! Altyazı M.K. Terima kasih.